Anda tentunya ingin lulus UKP PPG, uji kepotensi peserta PPG Namun kita harus memperhatikan bagaimana agar kita bisa lulus UKP PPG Perhatikan komponen penting modul ajar atau RPP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar kalian, kali ini saya akan membahas tentang UKP PPG Atau uji kompetensi peserta PPG Tentu kita sebagai peserta PPG, baik PPG, guru tertentu maupun PPG Calon guru semua ingin lulus Supaya lulus maka harus mengikuti UKP PPG Nah sekarang saya akan membahas tentang salah satu UKP PPG yaitu UKIN Dimana UKIN salah satunya adalah membuat RPP atau modul ajar Nah membuat RPP modul ajar ini ada komponen-komponen yang harus diperhatikan Agar sesuai dengan kriteria Nah oke kita ingat lagi ya tentang UKP PPG atau uji kompetensi peserta PPG Itu ada dua jenis ujiannya yaitu ujian tulis dan ujian kinerja Nah ujian tulis ini ada dua yaitu tes objektif dan tes subjektif Nah tes objektif ini berbasis komputer ya Ada dua jenis nanti yang disebut dengan tes PCK atau Pedagogical Content Knowledge dan tes SJT Situational Adjustment Test Nanti ini berbasis komputer dan yang kedua subjektif Yang subjektif ini adalah membuat tulisan atau isi berbasis setudi kasus Nah yang berikutnya adalah UKIN atau ujian kinerja Ini ada dua macam yaitu pembuatan perangkat ajar atau RPP Atau modul ajar atau rencana pelaksanaan layanan untuk yang bimbingan counseling Yang kedua adalah membuat video pembelajaran Nah sekarang saya akan membahas tentang RPP Agar sesuai dengan kriteria ada beberapa yang harus diperhatikan Nah ketentuannya dulu ya Ketentuan modul ajar atau RPP itu yang pertama ya Materi atau topik yang dituliskan dalam RPP atau modul ajar harus sesuai dengan materi Atau topik yang ada di sekolah Jadi materinya tidak boleh keluar dari materi yang ada di sekolah Yang kedua RPP atau modul ajar yang dibuat Beserta minimal memuat kegiatan awal atau pendahuluan Kegiatan inti dan kegiatan penutup Nah untuk kegiatan pembelajarannya Nah perhatikan harus ada pendahuluan Harus ada kegiatan inti dan harus ada kegiatan penutup Ini untuk yang kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran Nah kemudian RPP atau modul ajar yang dibuat Beserta setidaknya memuat tujuan Atau capaian pembelajaran Materi pembelajaran strategi metode Yang sesuai dengan karakteristik peserta didik Dan seterusnya Jadi harus memuat tujuan Yang pertama tadi adalah ini langkah-langkah pembelajaran Itu isinya adalah pendahuluan Kegiatan inti dan penutup Yang kedua harus memuat tujuan pembelajaran Dan ikutannya Jadi tidak hanya tujuan Disertai dengan materi, strategi Dan lain sebagainya Yang kedua RPP atau modul ajar dibuat Khusus untuk UKPPPG Tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat PPL Nah untuk yang sekarang tidak ada PPL ya Maka ini ya BK nomor 4 Yang nomor 5 RPP atau modul ajar disusun Untuk pelaksanaan pembelajaran Sebanyak 2 JP Yang ini harus disusun Bahwa RPP kalau dalam Dalam pembelajaran itu Biasanya itu beberapa pertemuan ya Tetapi untuk yang Untuk RPP atau modul ajar UKPPPG Ini hanya untuk 2 JP 2 JP itu berarti 1 pertemuan Nanti harus disesuaikan ya Kepadatan materinya disesuaikan ya Kemudian nomor 6 RPP atau modul ajar diunggah dalam sistem Dengan nama file RPP underscore Bidang studi underscore Nama mahasiswa underscore nim Dengan menggunakan format PDF Berikutnya file RPP atau modul ajar Diunggah 2 atau 2 sampai 3 hari Sebelum waktu uji kenejar Dan diunggah ke akun belajar ID mahasiswa Nah ini 7 ketentuan yang harus diperhatikan Nah sekarang lebih detail kriterianya Silakan diperhatikan berikut ini ya Struktur RPP atau komponen itu Sebenarnya cuma 3 ya Pertama adalah tujuan Yang kedua adalah perancangan kegiatan pembelajaran Yang terakhir adalah rancangan assessment ya Cuma 3 ini tapi masih dirinci ya Nanti untuk yang komponen pertama Tujuan konten strategi Ini seperti apa rinciannya Nanti saya jelaskan di slide berikutnya Nah kemudian perancangan kegiatan pembelajaran Seperti apa nanti juga saya jelaskan Nah assessment juga seperti apa Nanti saya jelaskan Oke yang pertama adalah Tujuan konten dan strategi Nah ini Walaupun di sini Kelihatannya sederhana Nah ini banyak rinciannya ya Nah untuk yang komponen pertama Tujuan konten strategi Yang pertama menerapkan kurikulum Dalam proses pembelajaran Yang berpusat pada Beserta didik Yang kedua merumuskan Tujuan pembelajaran Dengan menggunakan kata kerja Operasional Yang sesuai dengan Penggalan CP atau KD Jadi CP untuk yang kurikulum Merdeka KD untuk yang kurikulum 2013 Ya ingat di sini menggunakan kata kerja operasional Yang pertama tadi harus berpusat pada Peserta didik Nanti supaya berpusat pada Peserta didik maka gunakan Model pembelajaran yang sudah Bagu misalkan pakai inquiry Pakai discovery dan sebagainya Yang kedua mengorganisasikan Pengetahuan atau konten Atau materi pembelajaran yang relevan Untuk menyusun alur Tujuan pembelajaran ya Jadi nanti kontennya Atau materi ini juga harus ditulis di sini ya Walaupun tidak Tidak perlu detail Cukup materi yang Materi-materi pokok saja Kemudian menerapkan Pengetahuan konten yang relevan Untuk mencapai tujuan pembelajaran Jadi nanti materinya tidak boleh Lepas dari tujuannya Jangan sampai tujuannya A Materinya adalah B Ya itu sering terjadi Kalau dari cerita-cerita penguji ya Kemudian menerapkan struktur Dan alur pengetahuan yang relevan Untuk pembelajaran Strukturnya harus jelas Bilangkan habis ini apa Habis ini apa Habis ini apa ya Kemudian menerapkan strategi Jadi strateginya juga harus jelas Merencanakan desain Senarionya Kemudian mengembangkan Desain pembelajaran Yang relevan dengan kondisi Di sekitar sekolah Dengan melibatkan Peserta didik Nah selanjutnya Menerapkan strategi Tadi untuk meningkatkan Pembelajaran yang berpusat Pada peserta didik Ini masih strategi semuanya ya Kemudian ini Tidak perlu saya bacakan semua Saya ringkas ya Biar tidak bingung ya Kemudian yang terakhir ini Mengkreasikan penggunaan Teknologi informasi Dan komunikasi secara adaptif Dalam pembelajaran Nah dari banyak penjelasan Ini sebenarnya bisa dirangkum Seperti ini Jadi untuk komponen pertama Yang tujuan pembelajaran tadi ya Itu harus disertai dengan Konten atau materi pembelajaran Kemudian disertai dengan Media pembelajaran Disertai dengan sumber pembelajaran Kemudian model pembelajaran Kemudian model pembelajaran Bisa pakai inquiry, discovery, dan lain sebagainya Dan harus memanfaatkan Mengenfaatkan TIK Yang diadaptasi Atau di Integrasikan Dengan Pembelajaran ya Nah sekarang untuk yang komponen kedua Komponen kedua itu apa? Adalah Kegiatan pembelajaran ya Kegiatan pembelajaran ini Harus memuat Tiga lagi tahapan Ada tiga komponen Yaitu Yang pertama adalah Pendahuluan Ya ini fase pendahuluan Yang terstruktur ya Pendahuluan itu struktur seperti apa? Ya Menyampaikan tujuannya Memberikan persepsi Memberikan motivasi Atau dikaitkan dengan materi terdahulu Nah itu namanya pendahuluan ya Kemudian kegiatan inti Nah kegiatan intinya ini Harus terstruktur juga Ya nanti perhatikan Harus berpusat pada Pesita didik Kemudian menerapkan Interaksi aktif dan empatik Nah ini Nanti supaya Kelihatan terstruktur ya Kelihatan berpusat pada Pesita didik Maka sebaiknya Nanti gunakan saja Model-model pembelajaran Sejadah bagus Misalkan inquiry Discovery Problem based learning Dan sebagainya Kemudian Ada Terakhir ya Penutup ya Jadi ada pendahuluan Inti dan penutup Nah yang terakhir Komponen terakhir itu adalah Perancangan Assessment Nah Assessment ini Nanti ada Tiga macam ya Ada Assessment Diagnostik Yang kedua Assessment Proses Dan hasil Belajar Jadi Sebenarnya Untuk yang Diagnostik ini Sekarang itu Istilahnya itu Assessment Awal ya Kadang-kadang Mereka juga Tidak konsisten ya Sudah diganti Sebutannya Assessment Awal Tetapi Disini masih Sebutannya adalah Assessment Diagnostik Diagnostik Itu nanti Sebenarnya kalau kita Lutup lagi Yang betul itu adalah Assessment Formatif Dan assessment Sumatif Nanti assessment Formatif itu ada Dua macam Assessment Awal Atau disini sebut Assessment Diagnostik Dan assessment Proses Pembelajaran Itu yang Informatif Dan juga Yang terakhir Assessment Sumatif Nanti ini harus Dirancang Dijelaskan Di RPP Atau di Mundo Ajar Assessment Diagnostiknya Seperti apa Atau Assessment Awal Seperti apa Assessment Proses Dan assessment Hasil Seperti apa Nah Yang dijelaskan Seperti apa Di RPP itu Yang pertama Itu adalah Tekniknya Teknik assessment Macam-macam Bisa pakai Tes tulis Bisa pakai Tes performance Bisa pakai Tes selisan Dan lain sebagainya Bila perlu Nanti Tuliskan juga Instrumentnya Instrument itu apa Soal Jadi tekniknya Seperti apa Soalnya Atau Instrument Seperti apa Itu Harus Dijelaskan Baik Dalam Test Diagnostik Atau Assessment Awal Assessment Proses Dan Assessment Hasil Belajar Jadi inilah Komponen-komponen Dari RPP Sebenarnya Sederhana Cuma ada Tiga Tujuan Pembelajaran Langkah-langkah Pembelajaran Dan Assessment Pembelajaran Cuma Dari tiga Komponen Ini dirinci lagi Sub-sub Komponen Yang harus Diperhatikan Oleh Mahasiswa PPG Agar Sesuai dengan Kriteria Agar Lulus Uji Kompetensi Peserta PPG Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peserta